Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama Dalam Info Jatim edisi 25 Maret 2023 Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan Di antaranya, Bank Indonesia dan Pemprov Jatim meluncurkan program umbulan melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan Pemprov Jatim meraih Digital Government Award 2023 dari Kementerian Pan-RB Republik Indonesia Gubernur Jawa Timur Coffee Finder Parawansa meresmikan Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur Dari Studio Dinascom Info Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya Kita awali dari Info Perekonomian Sobat Jatim, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan tiga program unggulan guna memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional Program tersebut dicanangkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP Jawa Timur Jumat 17 Maret 2023 sebagai rangkaian pembuka jelangkan PIP Regional Jawa pada akhir Maret 2023 Menyambut Ramadhan 1444 Hijriah, Bank Indonesia bersama Pemprov Jawa Timur meluncurkan tiga program unggulan guna memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional Program tersebut dicanangkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP Jawa Timur Jumat 17 Maret 2023 yang mengangkat tema Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional melalui Teknologi Pertanian dan Digitalisasi sebagai rangkaian pembuka jelang GNPIP Regional Jawa pada akhir Maret 2023 Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansah menyampaikan bahwa GNPIP yang sudah berjalan sejak tahun 2022 memberikan tiga pelajaran utama yang patut menjadi perhatian yakni pertama, perlunya inovasi budidaya dan digitalisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas pangan kemudian yang kedua, distribusi pangan yang efisien dan akses pembiayaan pelaku usaha pangan serta yang ketiga, pemanfaatan digitalisasi melihat kesiapan adopsi teknologi di Pulau Jawa Pengendalian Inflasi Pangan ini kita cukup masif melakukan operasi pasar bahkan di sangat banyak pasar kita menyiapkan showcase supaya kalau ada kebutuhan beras terutama nggak usah lagi harus digerakkan dari bulung terdekat misalnya gudangnya di mana, gudangnya di mana tapi showcase beras dan minyak goreng itu disiapkan di beberapa pasar yang memang kebutuhannya cukup signifikan dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan kita berleh ke Info Pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Tibur meraih Digital Government Award 2023 dari Kementerian Pedaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Republik Indonesia kategori penerapan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE instansi pemerintah pusat dan daerah atau IPPD penghargaan diberikan kepada Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa di Jakarta Senin 20 Maret 2023 Berikut kita simak informasinya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih Digital Government Award 2023 dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Republik Indonesia kategori penerapan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE instansi pemerintah pusat dan daerah IPPD penghargaan Digital Government SPBE Summit 2023 ini diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Aswar Anas bersama Menko Marfes Luhudbin Sar Panjaitan kepada Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa di Jakarta Senin 20 Maret 2023 Diraihnya penghargaan ini karena Pemprov Jawa Timur dinilai menjadi provinsi terbaik dalam penerapan layanan SPBE sehingga sukses menerapkan pemerintahan digital secara terintegrasi Dari Jakarta Tim Info Jatim melaporkan Ya Sobat Jatim kita beralih ke info kebudayaan dan pariwisata Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menggelar Youth Muslim Fashion Style 3 2023 di Taman Kerida Budaya Jawa Timur Malang Minggu 19 Maret 2023 Kegiatannya diarahkan sebagai ajang eksplorasi para desainer muda untuk meningkatkan kualitas karya membangun ekosistem fashion serta terus berprestasi hingga kancah nasional dan global Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menggelar Youth Muslim Fashion Style 3 tahun 2023 di Taman Kerida Budaya Jawa Timur Malang Minggu 19 Maret 2023 Kebudayaan Jawa Timur Kofifa Inder Parawansa dalam sambutan yang dipacakan Kepala Bakar Wil 3 Malang Budi Santoso mengatakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia Kondisi ini turut menjadi peluang bagi Jawa Timur untuk menggerakkan desain termuda di sektor budaya dan desain muslim Kegiatan ini diarahkan sebagai ajang eksplorasi para desainer muda untuk meningkatkan kualitas karya membangun ekosistem fashion serta terus berprestasi hingga ke kancah nasional dan global Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Hudiono menunturkan Pemprov Jatim berharap kegiatan ini bisa membawa dampak bagi pertemuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui seni dan budaya Gadis Hudiono pun ingin mengembangkan kegiatan serupa di 596 desa wisata di Jawa Timur Harapannya pemerintah Jawa Timur bisa mendatangkan para wisatawan nusantara dan asing maka kuncinya adalah kolaborasi kata gubernur kuncinya ikilo ikilo budaya pariwisata jadi inisiasi kolaborasi antara pemerintah masyarakat, desainer, dan lain sebagainya kemudian kita menciptakan sebuah inovasi untuk kesejahteraan masyarakat Ada pun rangkaian acara kegiatan Yacht Muslim Fashion Style 3 tahun 2023 ini yaitu Casual Muslim Model Competition Kids Muslim Runway dan Muslim Yacht Market Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada koreografer Agung Sudir Putra dan 11 desainer Dari Malang Info Jatim melaporkan Perkembangan pesat teknologi informasi membuat jutaan orang mengakses internet dengan mudah tak terkecuali dalam hal informasi yang menyebar melalui media sosial Hampir 70% penduduk Indonesia aktif di media sosial dengan waktu akumulasi mengakses internet lebih dari 8 jam per hari Namun, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih di level sedang dengan indeks 3,49% dari nilai maksimal 5,0% dan 60% dari pengakses internet terpapar informasi hoax Hal ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi Terlebih, informasi hoax ini banyak menyebar di kalangan muda-mudi generasi penerus negeri ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur hadir memberikan solusi untuk menangkal informasi hoax melalui klinik hoax menjadi salah satu pelayanan bagi masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi yang diterima Masyarakat dapat memastikan validitas atau mengetahui informasi tersebut hoax disinformasi, fakta atau ucaran kebencian melalui website klinikhoax.jatimprof.go.id dan jaringan Kim Saya sering banget mendapatkan informasi-informasi hoax di media sosial Di grup WA saya sering menemui menjumpai informasi-informasi yang tidak begitu jelas sumbernya Bahkan ada ujaran kebencian di dalamnya Namun, setelah saya mengetahui website klinik hoax.jatimprof.go.id saya merasa aman dan nyaman Website itu membantu saya dalam menyaring informasi itu hoax atau bukan Hari-hari ini di era digital orang menyebutnya begitu banyak hoax di sekitar kita berita beras sampah dan bahkan informasi yang menyesatkan kita Kalau kita mau benar maka mari kita belajar bersama mendapatkan literasi yang memadai melalui klinikhoax.jatimprof.go.id Kami akan terus berinovasi dan mengembangkan aplikasi klinik hoax serta mengupayakan pelayanan terbaik yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat guna memerangi hoax dan ujaran kebencian Sobat Jatim Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa meresmikan Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Raya Dukuh Kupang nomor 122124 Kota Surabaya Sabtu 18 Maret 2023 Gubernur Kofi Fahindar Parawansa menyampaikan sudah selayaknya Provinsi Jawa Timur memiliki Masjid Raya apalagi provinsi ini memiliki ribuan pondok pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota sejawa timur Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa meresmikan Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Raya Dukuh Kupang nomor 122124 Kota Surabaya Sabtu 18 Maret 2023 Pada kesempatan ini Gubernur Kofi Fahindar Parawansa menyampaikan bahwa sudah selayaknya Provinsi Jawa Timur memiliki masjid apalagi provinsi ini memiliki ribuan pondok pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota sejawa timur Menurutnya kedepan pengelolaan Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur ini harus bersinergi dengan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Kita berkhidmat di dalam proses peresmian Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur Jadi kalau dulu namanya Islamic Center Surabaya karena tempatnya di Surabaya Tapi ketika sedang melekat Masjid Raya maka dia melekat dengan provisinya Maka sekarang Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur Moham doa semuanya Mohon dimakmurkan masjid ini Ini adalah masjid kita semua Maka memakmurkannya Saya mohon bersama-sama kita lakukan Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur ini merupakan masjid yang berkonsep futuristik anti-mainstream dan minimalis serta hemat energi yang diarsiteki oleh Kuberu Jawa Barat Ridwan Kamil Citrayas Islamic Center Provinsi Jawa Timur ini berdiri di atas seluas 6.406 meter persegi dengan luas bangunan 5.600 meter persegi yang meliputi lantai dasar lantai 1 dan lantai 2 berkapasitas menampung jamaat 3.630 orang dibangun selama 7 bulan dengan total anggaran yang disiapkan mencapai 52 miliar rupiah dari Surabaya Jawa Timur Tim InfoJatim melaporkan Kita berlihat di Info Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menekankan pentingnya konektivitas dan integrasi data melalui digitalisasi untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menjelaskan hal tersebut dalam acara Business Insight PT Telkom Indonesia bertajuk Accelerate Your Business Performance Truth Digital Transformation di Surabaya Selasa 21 Mart 2023 Berikut kita simak informasi selengkapnya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan sambutan dalam acara Business Insight bertajuk Accelerate Your Business Performance Through Digital Transformation di Surabaya Selasa 21 Maret 2023 Dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur terus menekankan pentingnya konektivitas dan integrasi data melalui digitalisasi untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak Adapun eksekutif Vice President Telkom Regional 5 PT Telkom Indonesia Jet Wiko menegaskan ke depan pihaknya siap memberikan dukungan kepada Pemprov Jawa Timur dan Pemkap atau Pemkot sejawa timur untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga bisa mempertahankan skor SBBE Dari Surabaya Istiq Rafli melaporkan Ya Soboja Tim kita beralih ke informasi seputar Ramadan peluncuran program Ramadan Generasi Z Islam atau GNZ di Masjid Al-Akbar Surabaya disambut meriah dengan hadirnya ribuan masyarakat yang memadati halaman masjid Selasa 21 Maret 2023 acara tersebut dibuka dengan rentetan penampil penampilan yang membukau seperti penampilan operan Ramadan dan tari saman oleh 50 murid MI Masjid Al-Akbar puluhan bendera besar dengan gambar Hadratus Sheikh K.H.J. Asim Ash'ari pendiri Nahdlatul Ulama dan sejumlah tokoh lainnya juga berkibar di halaman masjid bagaimana keseruannya kita simak bersama-sama Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansah Selasa 21 Maret 2023 malam melaunching program Ramadan Generasi Z Islam atau Genzi di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya kegiatan disambut meriah dengan hadirnya ribuan masyarakat yang memadati halaman masjid acara tersebut dibuka dengan rentetan penampilan yang memukau seperti penampilan opera Ramadan dan tali saman oleh 50 murid madrasah ibtidaiyah Masjid Nasional Al-Akbar tidak hanya itu puluhan bendera besar dengan gambar Khadratus Seh Kihaji Hashim Asyari pendiri Nahdlatul Ulama dan sejumlah tokoh lainnya berkibar di halaman masjid bendera-bendera itu digibarkan waktu pembacaan sholawat Nabi Saya mengajak bahwa puasa ini akan membangun optimisme baru jadi secara psikologis kalau orang puasa itu biasanya ada rongga-rongga di dalam kotak yang selalu bisa memberikan solusi atas masalah-masalah yang diadati oleh karena itu bangunan optimisme yang bisa kita dapatkan dari semangat Ramadan mudah-mudahan bisa diperoleh juga oleh seluruh masyarakat sehingga mereka akan terbangun kebangkitan berbagai sisi kehidupannya sosialnya budayanya ekonominya semuanya akan mengakmi kebaikan kebangkitan yang lebih produktif wajib semangat itu mudah-mudahan tertompat ketika mereka melaksanakan ibadah di bulan Ramadan Udur Hafifah secara resmi membuka acara tersebut melalui beduk digital yang dilanjutkan dengan lantunan sholawat bersama Majelis Subbanul Muslimin Propolinggo dibawah asuhan Kei Haji Hafidul Hakim atau Gus Hafid dari Pondok Pesantren Nurul Kodim Kalijajar untuk diketahui program Ramadan Gen Z ini merupakan rangkaian perlombaan yang fokus menyasar generasi Z alasan perlombaan ini digelar karena dalam beberapa tahun terakhir jamaah masjid dilominasi oleh para remaja dari Surabaya Tim Info Jatim melaporkan Demikian beragam Info Jatim edisi kali ini saya Wasis Pratama pamit undur diri dari hadapan Anda sampai jumpa salam optimis Jatim Bangkit dan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton